Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman kembali lagi dengan saya di channel sawas di vlog Indonesia dan ini adalah salah satu perbatasan antara negara Malaysia dan negara Thailand tepatnya saya saat ini sedang berada di sungai Golok atau bagian Malaysia itu rantau panjang perbatasan ini hanya disekat oleh satu sungai yang cukup besar dan saya sedang berada di atas jembatan penghubung antara kedua negara ini saya baru saja selesai chopaspor keluar dari Malaysia dan masuk ke negara Thailand bagi teman-teman yang ingin melakukan perjalanan darat dari Malaysia ada banyak border yang teman-teman bisa lewati salah satunya yaitu rantau panjang yang saat ini sedang saya lalui ini bagi teman-teman yang tertarik untuk melakukan perjalanan darat masuk ke negara Thailand salah satu border yang menarik untuk teman-teman lewati adalah border rantau panjang ada banyak pilihan transportasi yang teman-teman bisa pilih jika teman-teman ingin berwisata ke kawasan selatan Thailand teman-teman bisa menggunakan pesawat yaitu penerbangan dari Kuala Lumpur ke Hatnyai jadi kalau teman-teman dari Jakarta atau dari Bandung tidak bisa direct langsung ke Hatnyai itu wajib untuk transit di Kuala Lumpur jadi Jakarta Kuala Lumpur baru Hatnyai atau Bandung Kuala Lumpur atau Hatnyai kalau mau menggunakan pesawat tapi kalau mau menggunakan perjalanan darat misalnya teman-teman sampai Kuala Lumpur nah dari Kuala Lumpur itu teman-teman boleh pergi ke station bus TBS saya pernah pergi satu kali waktu itu jadi teman-teman bisa cari bus dengan tujuan ke Kelantan Rantau Panjang pengalaman saya waktu saya menggunakan bus dari Hatnyai Thailand ke TBS Kuala Lumpur waktu itu tahun 2019 ongkosnya itu lebih kurang Rp70 dengan masa tempuh 10-11 jam perjalanan tapi kalau untuk dari TBS ke Kelantan saya kurang tahu karena saya belum ada pengalaman dan apabila teman-teman sudah sampai ke Rantau Panjang teman-teman boleh naik motor Nambe atau ojek motor dengan harga Rp10 duit Malaysia atau Rp50 duit Thailand nanti dari stasiun terminal bus maksud saya terminal bus Rantau Panjang ojek akan hantar ke ICQS tempat copaspor tempat copaspor Rantau Panjang nanti teman-teman akan digiring ke ruangan khusus karena teman-teman seperti saya ini bukan orang Thailand kalau orang Thailand yang berpaspor Thailand maksudnya mereka copaspor tidak perlu masuk ke dalam bilik ruangan tapi kalau kita sebab dari Indonesia maka pasti kita akan digiring ke tempat bilik ruangan untuk copaspor dan dari tempat copaspor itu teman-teman tidak payah menggunakan ojek lagi jika teman-teman sebab kalau kita keluar dari tempat copaspor Malaysia hanya 200 meter ke tempat copaspor dan teman-teman boleh jalan kaki karena rugi juga kalau harus menggunakan ojek dan nanti teman-teman akan masuk ke border Thailand setelah copaspor selesai teman-teman boleh naik ojek lagi dengan tarif 50 baht dari tempat border Thailand ke stasiun kereta api sungai Golok hanya 50 baht saja teman-teman dan yang teman-teman lihat ini adalah rute perjalanan yang saya apa namanya akan lewat ya itu dari sungai Golok dari stasiun kereta api sungai Golok ke stasiun kereta api kokpopatani dengan lama perjalanan lebih kurang 2 jam 20 menit dan teman-teman boleh lihat di video eh apa namanya di video iya betul tiketnya itu 28 baht saja teman-teman 1 orang 28 baht saja kereta pertama yang pergi itu pukul 6.30 dan ini adalah yang saya naikin ini kereta pertama masih pagi lagi dan inilah suasana pagi di Naratiwat atau kalau dalam bahasa Melayunya Provinsi Menara tapi bertukar nama menjadi Provinsi Naratiwat atau Cangwat Naratiwat sebetulnya pada awal video itu saya ambil pada pukul 3.30 atau 3.30 petang dan waktu saya coba paspor itu saya baru sudah pukul 4 petang lalu saya pergi ke stasiun kereta api dan ternyata kereta api yang terakhir bertolok ke arah barat seperti kepatannya dan sampai kepada Bangkok sudah tidak ada dan akhirnya saya menginap dulu di rumah saudaranya istri satu malam di sana sebetulnya ada pilihan lain jika teman-teman bila-bila masa lalu jadwal kereta api sudah sudah tidak ada maksudnya sudah pergi semua teman-teman boleh pergi ke stasiun bus sungai Golok dan bisa menggunakan van dari 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 terminal bus itu ke ke patani atau ke hutnya yang ada semua disitu rute rutenya dan menggunakan van bukan menggunakan bus ya teman-teman harganya itu lebih kurang pengalaman saya waktu itu 300 baht 300 baht satu orang tapi kalau kereta api 28 baht satu orang sangat-sangat jauh berbandingan harganya untuk teman-teman yang ingin menggunakan kualitas kereta api yang lebih baik pasti harganya lebih mahal sedikit dibanding dengan yang saya naiki ini kereta api yang saya naiki ini jendelanya bisa bisa saya buka jadi bisa menghirup udara udara segar tapi kalau sedang sakit bisa masuk angin juga teman-teman dan yang teman-teman lihat adalah uap daripada apa namanya tanah yang terkena sinaran matahari sama kita menggunakan van yang pun lebih kurang tiga jam dan menggunakan kereta api kalau menggunakan kereta api dua jam lebih dua jam lebih dan ini salah satu apa nih stasiun kecil stasiun kecil ada di tepi kiri sedangkan saya di tepi kanan jadi saya tidak sempat untuk merekod karena saat ini negara Thailand sudah betul-betul membuka pintu negaranya jadi tidak perlu lagi menggunakan Thailand fast atau kita membeli asuransi atau kita pesan tiket eh pesan pesan hotel untuk kuarantin atau etiket atau PCR jadi bagi teman-teman yang sudah tidak sabar lagi untuk berwisata ke Thailand mulai sekarang mulailah intip-intip harga tiket karena tadi siang saya lihat di Google harga tiket dari Kuala Lumpur ke Hatnya cukup murah yaitu 712 baht untuk bulan 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 besok lebih murah lagi kalau bulan ini masih di atas 1800 baht karena ada banyak apa namanya tempat wisata yang sangat sangat indah dan wisatanya pun kebanyakan disini tidak berbayar teman-teman untuk masuknya maksudnya jadi tidak menggunakan karcis dan tidak ada tukang parkir dan kalau di Provinsi Patani ada banyak pantai karena pesisir utaranya langsung ke laut utara jadi hampir di setiap kampung di kawasan pesisir utara itu pastik pantai dan untuk jika teman-teman ingin mencari spot lain seperti pegunungan teman-teman boleh pergi ke Provinsi Yala ada betong ada ampul atau Provinsi betong itu disitu ada salah satu bukit yang sangat legendaris namanya Bukit Langkasuka saya saya sendiri pun belum pernah naik ke bukit itu tapi kata istri saya karena waktu itu istri saya buat proyek di sana katanya bukitnya sangat indah jadi view-nya itu sangat sangat luas dan apabila misalnya mau masuk kepada puasa atau kepada raya haji biasanya disitu tempat melihat hilal sebetulnya kalau kita berada di Provinsi Naratiwat di Provinsi Patani di Provinsi Yala akan seperti di kampung sendiri karena disini juga banyak masjid jadi setiap kampung ada masjidnya pasti ada masjidnya dan ini adalah salah satu stasiun yang paling besar di Provinsi Naratiwat namanya stasiun Tan Yongmat tapi sebetulnya kalau dibaca dengan bahasa Indonesia namanya adalah Tanjung Mas tapi kemudian disini ditulisnya Tan Yongmat karena mengikuti apa namanya bahasa Thailand jadi orang apa namanya kebanyakan orang yang asal asal Thailand dia susah meng apa namanya mengucapkan huruf S jadi menggunakan Titan Yongmat sebetulnya Tanjung Mas dan ini salah satu stasiun yang besar di Provinsi Naratiwat dan jika teman-teman sudah sampai ke Provinsi Patani atau Naratiwat teman-teman bisa menggunakan transportasi kalau antar kabupatennya teman-teman bisa menggunakan kereta 6B itu kereta jenis double cabin seperti Toyota Hilux kereta-kereta macam itu dengan tarif yang cukup mahal kalau bilang mahal juga enggak kalau dibilang murah juga enggak jadi pertengahan tapi kalau sudah ada di dalam pusat kotanya teman-teman boleh menggunakan transportasi tuk-tuk atau sejenis mobil callback tapi di belakangnya ada kursi dan ada penutupnya kalau kalau sudah di dan itu tuk-tuk hanya ada di pusat kota kalau antar kabupaten teman-teman bisa menggunakan kereta 6B sebetulnya apa namanya karena disini populasinya tidak terlalu banyak jadi transportasi itu menjadi salah satu problem karena disini belum ada grab 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 pun itu ada tapi kalau grab car saya enggak tahu dan grab pun pun baru 1-2 tahun ini waktu awal COVID katanya baru-baru masuk kata istri saya jadi apabila teman-teman sudah sampai ke khususnya Provinsi Patani teman-teman boleh kasih tahu saya jika teman-teman ingin menyewa kereta menyewa mobil maksudnya menyewa mobil boleh hubungi saya nanti saya akan tolong carikan karena karena kalau kita menggunakan kereta nambe atau kereta tuk-tuk biayanya terlalu boros juga jadi lebih baik menggunakan kereta sewa harian jadi lebih fleksibel dan lebih apresian waktunya juga dan untuk rute wisatanya nanti akan saya buatkan bagi teman-teman yang tertarik nanti akan saya buatkan rute wisata yang ada di terhusus di Provinsi Patani dulu karena di Patani pun banyak sangat tempat wisata ada teman-teman yang cantik ada pantai-pantai yang indah dan tentunya ada makanan yang lezat-lezat yang teman-teman wajib coba wisata kulinernya disini dan jika teman-teman ingin merasakan suasana hidup seperti apa kehidupan orang-orang Melayu disini nanti saya juga akan buatkan satu program itu satu hari bersama dengan orang kampung tempatan di Provinsi Patani ini teman-teman boleh berasimilasi atau bertukar sharing keadaan teman-teman boleh bandingkan keadaan di Indonesia kehidupan teman-teman seperti apa dengan kehidupan disini dan yang teman-teman lihat ini adalah salah satu pasar pasar namanya pasar pakaian bekas tapi kualitasnya masih oke ini berada di Provinsi Yala saya telah sampai di Provinsi Yala terkadang saya juga beli pakaian-pakaian bekas tapi kualitasnya sangat-sangat baik harganya pun murah hanya 20 bat terkadang 10 bat paling maha pun hanya 40 bat aja dan akhirnya sampai di Provinsi eh apa namanya di Provinsi pedagang asongan mayoritas pedagangnya perempuan yang mereka jajakan biasanya nasi pulut dengan ayam bakar atau rujak rujak buah-buahan atau sekedar air cain sama seperti Indonesia ya teman-teman dan ini salah satu stasiun yang dekat dengan tempat ibadahnya orang Buddha kalau tak salah Wat Shanghai stasiun Wat Shanghai kalau tak salah ini dan menjadi tempat wisata juga di kawasan sini ada satu tempat wisata dengan temakan wisatanya tempat ibadahnya orang Buddha bangunannya cantik dan akhirnya alhamdulillah telah sampai ke stasiun tujuan saya yaitu stasiun kereta api kokpo dari stasiun ini jika teman-teman ingin pergi ke pusat kota patani teman-teman boleh naik kereta 6B dengan harga sekitar 40 ubat terima kasih sudah menonton bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan terus ikuti video